Di tahap awal berkembangnya Alzheimer, Anda mungkin sama sekali tidak melihat adanya perilaku yang aneh dari penderita. Oleh sebab itu, cukup banyak penderita Alzheimer yang tidak menyadarinya sejak awal. Gejala awal dari orang yang menderita Alzheimer adalah lupa dengan hal-hal baru yang dialaminya. Sehingga, orang masih menganggap normal karena sesuai dengan usia. Hal tersebut terjadi karena hipocampus yang berada di otak rusak diserang oleh plex dan tangles. Plex dan tangles pertama kali akan menyerang bagian hipocampus, mereka secara perlahan akan menghancurkan hipocampus sehingga penderita Alzheimer semakin lama akan semakin sulit untuk membentuk ingatan baru. Orang yang mengalami Alzheimer tahap 1 ini masih bisa mengatasinya sendiri. Misalnya, dengan cara membuat catatan. Setelah memasuki tahapan-tahapan selanjutnya, orang yang menderita Alzheimer akan menunjukkan perubahan pada kemampuan berpikir serta daya nalarnya dan akan terus mengalami perubahan. Untuk mengetahui tahapan penyakit Alzheimer selanjutnya, silakan menonton video tahap 2.